Pedang medali naga jilid tiga. Ya, tapi aku tak enak, enci. Kau sudah terlalu banyak mengalah padaku dan terus mengalah saja. Pek Hong geli, ia mencium pipi madunya itu, penuh sayang dan kasih yang besar. Tapi mendorong pundak madunya dia berkata, tidak, aku telah meminta pada Yap Koko, Bimoi. Tak boleh kau mengecewakan aku. Hayo, kalian berangkatlah dan ku tunggu sampai esok. Cheng Bimasil menolak. Tapi ketika Pek Hong mulai memandangnya marah, tiba-tiba nyonya muda itu memeluk madunya dan bicara terharu, enci, kau selalu baik padaku. Bagaimana harus membalas kebaikanmu ini? Baiklah, enci. Kau jaga baik-baik Xin Hong dan Bilang ya. Aku akan menemani Yap Koko mencari anak itu. Pergilah, Bimoi. Aku akan menunggu kalian di es ini sampai esok. Pek Hong tersenyum. Maka pendekar gurun neraka yang tak dapat membantah kehendak dua orang istrinya itu lalu menarik lengan Cheng Bi dan mengajaknya pergi. Tapi Cheng Bi merenggut lepas tangannya, dan cemberut memandang seng suami ia menegur, Yap Koko, begitukah caramu meninggalkan enci Hang di rumah? Pendekar ini tertegun. Apa maksudmu, Bimoi? Hektometer, kau harus memberi ciuman dulu, Koko. Kau tak boleh membuat enci Hang kecewa dengan pergi meninggalkannya begitu saja. Walau hanya sehari. Pendekar gurun neraka semi urat merah. Dia tergesa-gesa oleh kecemasannya memikirkan si Bu Beng Xiaokat. Maka mendapat teguran istrinya nomor dua ini tiba-tiba dia tertawa masam dan memeluk pinggang istrinya yang nomor satu itu dengan senyum kikuk. Hang Moi, maafkan. Aku hampir lupa kalau tidak ditegur Bimoi Tanda Seru dan pendekar gurun neraka yang sudah mencium istrinya ini segera disambut kecupan lembut oleh Pek Hang yang merah pipinya. Tak apa, Koko. Kau jaga baik-baik Bimoi, ya? Aku menunggu kalian sehari ini. Pendekar gurun neraka melepaskan pinggang istrinya. Dia mengangguk, menarik lengan Cheng Bi. Dan Cheng Bi yang segera mencium pipi madunya itu tertawa kecil dengan macu bersinar-sinar. Enci Hong, ku tinggal dulu, ya? Kawawasi Bilan dan kakaknya. Sampai besok Tanda Seru dan Cheng Bi yang sudah mengikuti suaminya tiba-tiba berkelebat keluar rumah, melambaikan tangan dan segera lenyap ketika bayangan keduanya telah meluncur di bawah gunung. Tak tahu, betapa bahaya sedang mengintai Pek Hang yang menjaga rumah. Bahaya yang datang dari sobeng, penagih nyawa. Malam itu Pek Hang rebahan di kamar tidur. Nyonya muda ini mengurai rambutnya, sedikit tak tenang karena sesungguhnya baru kali itulah selama bertahun-tahun dia hidup sendiri, tanpa suami tercinta di samping dirinya. Tapi membayangkan bahwa esok suaminya akan pulang iat terhibur juga. Bagaimanapun, di rumah itu ada Sin Hang dan Bilan, di samping tiga orang pelayan di belakang yang mengurus keperluan mereka sehari-hari. Dan Pek Hang yang rebahan dengan sikap santai ini tiba-tiba terkejut ketika mendengar suara anjing menggonggong. Di rumah mereka memang ada dua ekor anjing, He Kau, si Hitam, dan Pek Kau, si Putih. Maka mendengar dua ekor anjing ini tiba-tiba menggonggong saling bersahut-sahutan mendadak nyonya muda itu tercekat. Dan belum dia bangkit berdiri sekonyong-konyong pintu kamarnya didobrak orang dan hancur berantakan. Ah, apa ini Pek Hang membentak, langsung menyambar pedangnya dan melompat bangun. Dan begitu dia memandang tahu-tahu Lele si tukang kebon gelosor di atas lantai, terbanting dan rupanya dilempar seseorang sambil berteriak-teriak. Hu Jin, di luar ada setan, di luar ada setan tanda seru. Pek Hang menendang pelayannya keluar. Dia kaget melihat Lele menjerit seperti itu, ketakutan benar seperti orang melihat hantu. Dan baru dia membentak pelayan ini agar tenang tiba-tiba Huhun si perawat binatang juga jatuh berdebukan di bawah kakinya. Hu Jin, celaka. Di luar ada setan tanda seru. Pek Hang terbelalak. Ia terang tak percaya pada teriakan dua orang pembantunya itu. Tapi baru diami lompat keluar sekonyong-konyong kamsui pelayannya yang nomor tiga jatuh dari atas pohon, tepat di bawah kakinya pula. Dan begitu pelayan ini berdebuk kah jatuh mulutnya pun menjerit. Hu Jin, hamba digantung setan tanda seru. Pek Hang benar-benar terkesiap kaget. Dia terkejut melihat tiga orang pelayannya itu berturut-turut terlempar dan terbanting, semuanya memekik diganggu setan. Dan kaget serta heran oleh jerit tiga orang pelayannya segeranya muda ini menghardik. Huhun, apa yang terjadi? Kamsui, apa yang menimpamu? Dua orang ini susul-menyusul, hamba ditendang makhluk berkepala merah, Hu Jin. Hamba digantung ketika melihat Hekau menggonggong di luar pintu hamba tanda seru. Dan hamba dicekik, Hu Jin. Hamba juga ditendang makhluk berkepala merah itu tanda seru. Dia setan, Hu Jin. Hamba tak tahu bagaimana terjadinya ketika hamba tahu-tahu terbanting di pintu kamar hujan tanda seru. Lele menyambung. Dan tiga orang pelayan yang gemetaran dengan muka pucat itu sama-sama terbelalak ngeri memandang keluar dan berteriak-teriak, penuh ketakutan. Maka Pek Hang yang terkejut oleh cerita tak keruan dari tiga orang pelayan ini tiba-tiba membentak mereka. Lele, diam. Di sini tak ada setan dan baru bentakan itu dikeluarkan mendadak dua bayangan berkelebat. Mereka berpakaian merah, dan Lele serta dua orang temannya yang kaget melihat bayangan ini tiba-tiba saling tubruk mengumpulkan diri, berteriak penuh rasa gentar. Hu Jin, setan itu datang. Tanda petik. Pek Hang terkesiap. Ia hampir menggerakkan pedangnya, menyerang. Tapi ketika dua bayangan itu melompat di depan mereka ternyata itu adalah Sin Hang dan Bilan. Ibu, He Kau mati terbunuh tanda seru. Dan Pek Kau juga terkapar di depan, ibu. Dia mati terbunuh tanda seru. Pek Hang tertegun. Ia mendengar teriakan dua orang anak ini, Bilan dan Sin Hang. Dan nyonya cantik yang membelalakan matanya ini tau-tau melompat keluar. Ia tak mendengar lagi gonggongan dua ekor anjing itu, dan ketika ia membuktikan sendiri ternyata benar dua ekor anjing itu telah mati terbunuh di luar rumah, kepalanya pecah. Ah, siapa yang melakukan ini? Sin Hang dan Bilan mengikuti Seng Ibu. Aku tak tahu, ibu. Aku melihat He Kau tau-tau roboh binasa di sini, Bilan menjawab. Tapi aku melihat bayangan berkepala merah, ibu. Dia berkelebat lenyap ketika baru saja membunuh Pek Kau Sin Hang menyambung, memberi keterangan lebih jelas. Dan Pek Hang yang marah serta kaget ini tiba-tiba terkejut bukan main ketika mendengar jeritan susul menyusul tiga kali di dalam rumah. Ah, Lei Aye dan dua orang temannya terancam, Hang Ji. Tanda seru. Pek Hang berkelebat masuk. Ia terkejut sekali mendengar jeritan itu, dan begitu Mi lompat ke dalam tiba-tiba nyonya muda ini tertegur dan bucat mukanya. Ternyata benar dugaannya tadi. Lei Aye dan dua orang temannya sudah roboh di atas lantai, leher mereka terpisah. Dan nyonya muda yang kaget serta marah ini membanting kakinya. Iblis terkutuk, siapa kau yang membunuh-bunuhi orang dan anjing di rumah ini? Tapi tak ada jawaban. Sin Hang dan Bilang saat itu juga sudah mengikuti ibunya, melihat pemandangan mengerikan ini. Dan Bilang yang terbelalak pucat tiba-tiba menuding. Ibu, itu ada tanda di atas tembok, tapak jari si pembunuh tanda seru. Pek Hang melompat mendekati, ia melihat empat jari berdarah terlukis di tembok yang putih bersih itu, tapak jari yang dibuat dari darah tiga orang pembantunya. Dan Pek Hang yang gusar serta marah bukan main ini masih mendapat titipan sebuah surat yang ditulis dengan jari-jari berdarah. Tak ayal, nyonya muda ini mencabut surat yang menancap di atas tembok itu. Dan begitu ia membaca tiba-tiba kakinya mengjigil. Ternyata itu pesan singkat dari pembunuh pendek saja isinya. Aku sobeng. Datang menagi empat jiwa di sini. Bersiaplah. Pek Hang gemetar. Ia tak tahu siapa sobeng itu. Tapi, melihat orang telah bertindak kejam di dalam rumahnya tiba-tiba nyonya muda ini membentak, diarahkan keluar, sobeng, aku tak takut ancamanmu. Keluarlah dan mari kita bertanding. Namun rumah sunyi-sunyi saja. Pembunuh bernama sobeng tak muncul. Dan ketika Pek Hang mengulangi bentakannya tiga kali mendadak di luar rumah terdengar tawa menyeramkan dari seseorang tak dikenal. Kuan Pek Hang, jangan sombong kau. Aku akan datang nanti pada pukul dua malam. Nyonya muda ini terkejut. Ia berkelebat ke depan mencari asal suara, tapi ketika ia berada di luar Tau Tau Wilan dan Sin Hang yang ada di dalam menjerit kaget. Secepat kilat. Nyonya muda ini mi lompat balik, dan baru ia menginjakan kakinya di dalam tiba-tiba sesosok tubuh berkepala merah melompat keluar melalui jendela. Haha, anak-anakmu cantik dan tampan, Pek Hang. Lain kali aku ingin membawa mereka pula tanda seru. Pek Hang mencelos hebat ia melihat Sin Hang dan Wilan roboh terpelanting, masing-masing berteriak kaget. Dan Pek Hang yang hendak mengejar si bayangan merah terpaksa menunda keinginannya dengan menolong anak-anaknya dulu. Hang Ji, Wilan, kalian tidak apa-apa. Dua orang anak itu melompat bangun. Aku tidak apa-apa, ibu. Tapi setan itu menolong pipiku dan merobohkan aku ketika aku serang Wilan melengking marah, pucat mukanya tapi sama sekali tidak kelihatan takut. Dan Sin Hang yang juga masih tertegung dengan matu, terbelalak ikut mendesis. Dan dia menanyakan siapa di antara kami berdua yang menjadi putra ibu Ceng Bi, ibu. Dia tampaknya lihai dan berbahaya sekali. Pek Hang berdesir. Ia merasa lega bukan main bahwa dua orang anak itu selamat, tak kurang suatu apa. Tapi bahwa So Beng tiba-tiba bertanya tentang siapa di antara dua orang anak itu yang menjadi putra Ceng Bi mendadak dia bergebar. Dan kau menjawab bagaimana, Hang Ji? Kami belum sempat menjawab, ibu. Wilan menyaut. Dia segera pergi ketika ibu datang. Sin Hang mengangguk. Ya, kami belum sempat menjawabnya, ibu. Iblis itu pergi ketika ibu datang. Pek Hang mengepal tinju. Ia memasukkan pedangnya, dan teringat janji So Beng bahwa musuh akan datang pukul 2 nanti. Segera ia memberi pesan pada dua orang anak itu. Hang Ji, Wilan, mulai sekarang kalian tak boleh jauh dariku. Ikuti ibu dan kita urus dulu mayat Lele dan dua orang pembantu yang lain. Sin Hang dan Wilan mengangguk. Mereka membantu Pek Hang mengurus mayat Lele dan yang lain, ngeri melihat kepala mereka putus dari tubuh. Dan Wilan yang marah oleh kekejaman ini mendesis, Iblis itu benar-benar jahat, ibu. Entah siapa dia dan kenapa datang memusuhi kita. Pek Hang mengepal tinju. Aku juga tak tahu siapa setan itu, lanji. Tapi sangat kusayangkan kenapa dia datang pada saat ayah kalian sedang pergi. Ya, kalau ayah ada tentu iblis itu tak mampu berkutik, ibu. So Beng benar-benar jahat dan rupanya tahu ayah sedang pergi. Nyonya muda ini tersentak. Dia tertegun juga oleh kata-kata putranya itu, Sin Hang yang bicara dengan alis berkerut. Dan kaget bahwa kata-kata putranya ini beralasan juga makanya nyonya muda itu mengangguk. Ya, tampaknya ia tahu bahwa ayahmu sedang pergi, Hang ji. Dia rupanya sengaja datang pada saat kosong begini. Atau mungkin dia sahabat bu Beng siowkat, ibu. Siapa tahu anak itu diam-diam kemari dibantu seseorang? Hektometer, boleh jadi. Tapi siapapun adanya iblis itu dia harus kita lawan dan bunuh Pek Hang mengetrukan giginya. Dan kalian jangan jauh-jauh dariku, anak-anak. Kita tak boleh berpisah semalam ini. Sin Hang dan Bilang tak membantah. Mereka memang harus berkumpul pada saat-saat seperti itu, menentang dan menghadapi bahaya bersama ibu mereka. Dan Pek Hang yang selesai mengurus mayat tiga orang pembantunya ini segera mengajak mereka menunggu di ruang tamu. Tapi Bilan menjawab, tidakkah sebaiknya kita di kamar saja ibu. Kita dapat menjebak iblis itu dalam ruangan yang lebih sempit. Hektometer, bagi seorang ahli silat tidak ada masalah untuk bergerak di ruang sempit atau luas. Bilan, justru di ruangan tamu ini kita akan menghadapinya secara gagah. Sembunyi di kamar bisa dikira penakut. Maka dua orang anak yang setuju dengan alasan ibunya ini tak banyak bicara lagi. Mereka sudah duduk di ruang tamu. Bilan membawa pedang pendek, menyelitkannya di pinggang. Dan Sin Hang yang juga memegang sebatang pedang di tangan kanannya bersiap-siap menanti dengan perasaan tegang. Bagaimanapun, menanti adalah pekerjaan tak menyenangkan. Apalagi menanti datangnya seorang penjahat. Dan tiga orang ibu dan anak yang selalu memasang metu dan telinga ke segala penjuru itu tiba-tiba tersentak ketika lonceng berdentang dua kali. Jam dua malam. Bilan, kau takut? Gadis itu memandang ibunya, bangkit berdiri. Aku tak takut, ibu. Tapi aku tegang juga menunggu datangnya iblis itu. Dan kau, Hongji. Hektometer, aku juga tak takut, ibu. Bukankah ayah mengajarkan kepada kita agar tak takut menghadapi segala bahaya? Bagus, kalian gagah, anak-anak pelhang bangga pada dua orang anaknya ini. Tapi tahukah kalian bahwa keseraman dan kenekatan tidak sama? Bilan dan kakaknya memandang. Apa maksudmu, ibu begini, anak-anak, pelhang menjelaskan. Apabila nanti musuh datang dan ibu sanggup merobohkannya maka kalian berdua tak usah membantu. Kalian berdiri saja di sini, tak usah maju. Tapi bila ibu terdesak dan keadaan darurat kalian ku perbolahkan membantu tapi harus tahu keadaan. Hektometer, keadaan bagaimana? Ibu Sin Hang mengerutkan alis. Artinya kalian tak boleh nekat kalau musuh terlampau kuat, Hongji. Kalian berdua harus segera meninggalkan tempat ini begitu ibu terdesak. Ah, jadi membiarkanmu seorang diri menghadapi iblis itu, ibu. Kalau kita bertiga masih tak dapat menandinginya, Hongji. Artinya bila dikeroyok ternyata musuh tak dapat kita robohkan dan dia terlampau berbahaya untuk kalian berdua. Sin Hang tiba-tiba menggeleng, dan Bilan juga memotong. Tidak, kita sehidup semati, ibu. Aku tak akan membiarkanmu seperti itu tanda seru. Ya, kami tak akan meninggalkanmu, ibu. Apa yang dikatakan Bilan menuang benar. Tapi kalian harus menyelamatkan diri, anak-anak. Kalian tak boleh celaka di tangan pembunuh itu. Tapi kami juga tak mau membiarkanmu celaka, ibu. Aku tak mau pergi kalau kau menghadapi musuh sendirian, Bilan menjawab, keras sekali. Dan Pek Hang yang melihat anak perempuan ini mengedikan kepalanya dengan penuh kegagahan jadi marah tapi juga terharu. Tapi kau harus mengerti, Bilan. Aku bertanggung jawab penuh atas keselamatan dirimu kepada ibumu. Ya, tapi kau juga ibuku, ibu. Kau tak boleh memisah-misah begini untuk menghalangi niatku. Aku tetap tak mau pergi biar kau paksa bagaimanapun juga. Pek Hang tertegun. Ia melihat anak ini keras sekali, mirip ibunya. Dan maklum ia gagal membujuk anak-anaknya tiba-tiba nyonya muda itu menghela nafas dan mengerotkan giginya. Baiklah, kau mengecewakan permintaan ibu, Bilan. Tapi ibu terharu atas kesetiaanmu ini. Terima kasih tanda seru dan Pek Hang yang sudah menyambar lengan anak itu segera mencium pipinya dengan penuh keharuan. Tapi Bilan tiba-tiba menuding, ibu, dia datang tanda seru. Secepat kilat Pek Hang membalikkan tubuh. Ia mendengar desirangin di luar jendela, dan begitu ia membalik tahu-tahu sesosok bayangan telah berdiri di ruangan itu sambil tertawa bergelak. Haha, aku datang, Pek Hang. Sogeng siap menagih nyawamu sesuai janji tanda seru. Pek Hang tertegun. Ia melihat seorang laki-laki telah berada di depannya, bertubuh sedang tapi sinar matanya berkilat kemerahan, mengenakan pakaian merah dan kedok kulit tipis yang juga berwarna kemerahan. Dan melihat pembunuh ini datang dengan sikapnya yang begitu menyeramkan mau tak mau nyonya muda ini tergetar juga. Sobeng, kau siapakah dan kenapa datang membunuhi tiga orang pelayanku dan anjing di luar? Haha, aku Sobeng adalah Sobeng Pek Hang. Dan kenapa aku datang membunuh karena kau punya hutang jiwa kepadaku? Kau sudah mengerti? Pek Hang mencabut pedang. Keparat, aku tak merasa punya hutang padamu, Sobeng. Omongan apa yang kau lontarkan ini? Kau gila. Tapi iblis menyeramkan itu tertawa. Gila tidak gila itu urusanku, nyonya muda. Yang jelas aku ingin membunuhmu setelah belasan tahun memendam sakit hati ini. Dan kau demikian jantan hingga datang pada saat suamiku pergi? Haha itu keberuntunganku, hujin. Tapi cepat atau lambat aku juga kelak akan membunuh suamimu itu. Keparat. Pek Hang membentak nyaring. Dan marah serta gusar oleh kata-kata itu mendadak tujuh monya muda itu mencelat ke depan menyambar dada si iblis penagih jiwa. Sobeng, kau bermulut besar. Terimalah hukumanmu. Swing dan pedang Pek Hang yang menusuk ke depan tahu-tahu mengancam dada lawan dengan kecepatan kilat. Tapi iblis berkepala merah ini tertawa mengejek. Dia tenang-tenang saja, dan begitu pedang hampir menikam dadanya mendadak jarinya menampar dari bawah. Plak tanda seru. Pek Hang berseru kaget. Nyonya muda itu merasa lengannya tergetar hebat, pedang hampir terlepas dari cekalannya. Dan kaget serta terkesiap oleh benturan pertama ini mendadak nyonya muda itu memekik nyaring dan bertubi-tubi menyerang. Ia mengerahkan pula ginkangnya, maka begitu kaki bergerak naik turun dengan pedang menyambar-nyambar segeralah istri pendekar gurun neraka ini lenyap dalam gulungan sinar pedangnya. Ia mainkan cuy mo kiam sut, ilmu pedang pengejar iblis, ilmu pedang yang sebetulnya dimiliki ceng bi. Tapi karena mereka berdua seperti kakak beradik dan tukar-menukar kepandayan maka ilmu pedang yang dimainkan Pek Hang ini hebat juga. Pedang yang menyambar naik turun benar-benar bagai naga mengejar setan, bergerak tak mengenal putus. Dan Pek Hang yang menyerang dengan bantuan gintangnya sebentar saja membuat lawan kewalahan. Untuk sejenak iblis penagih jiwa itu terdersak, mundur-mundur dan keteter. Tapi ketika dia terus dijepit dan Pek Hang bertubi-tubi menyerangnya dengan putaran pedang yang ganas disusul tendangan kakinya yang mencuat ke sana-sini tiba-tiba sobeng membentak marah. Iblis ini menggeram, dan ketika suatu saat pedang Pek Hang menusuk ulu hatinya sekonyong-konyong dia melompat ke kiri dan memukul badan pedang lawan dari samping. Kuan Pek Hang, lepaskan pedangmu. Pek Hang tentu saja memutar pergelangan tangannya, ia terang tak mau melepaskan pedang. Meluncur terus mengikuti. Kelitan lawan. Tapi begitu tangan kanan lawan bergerak dari samping mendadak pedangnya terpukul. Plak dan Pek Hang menjerit kaget. Ia melihat asap dan tamparan lawannya, asap panas yang membuat ia terkejut. Dan sementara dia terpekik dengan metel, terbelalak tau-tau pedangnya sudah mencelat terlepas dari tangannya. Ah tanda seru Pek Hang melengking tinggi. Ia berjungkir balik di udara, menyambar pedangnya yang terlempar. Tapi sobeng yang tertawa mengejek tau-tau menendang pinggangnya sambil memburuk pula. Des! Dan nyonya muda ini terguling-guling. Pek Hang kaget bukan main, mencelos dan pucat mukanya. Tapi ketika ia terpental oleh tendangan tadi ternyata pedang sempat ia sambar dan cekal kembali, turun dengan kaki menggigil. Sobeng, kau hebat tanda seru. Iblis berkepala merah itu tertawa. Haha, tentu saja, nyonya muda. Kalau tidak mana berani aku memasuki tempat pendekar gurun neraka yang terkenal? Pek Hang menggigit bibir. Ia marah oleh jawaban lawan, yang tampak sombong dan pongah. Maka begitu membentak dan mempererat cekalannya ia pun sudah menerjang kembali dengan pedang di tangan. Sobeng, jangan kau sombong. Si iblis menyeringai. Ia menyambut terjangan istri pendekar gurun neraka itu. Tapi tidak seperti tadi di mana ia masih mengalah dan mundur keteter adalah sekarang iblis berkepala merah ini membalas serangan lawan, mendorongkan kedua tangannya susul-menyusul. Dan begitu dia mulai membalas tiba-tiba saja Pek Hang terkejut ketika semua serangan pedangnya mental bertemu tenaga tak nampak yang meluncur keluar dari dorongan-dorongan tangan lawan. Ah Pek Hang berseru kaget. Ujung pedangnya selalu membalik tertolak Sinkang lawan yang mengeluarkan uap merah, panas dan kian lama kian dasyat. Dan ketika satu saat pedangnya tertahan ketika menusuk ke depan tahu-tahu tangan Sobeng bergerak maju mencengkeram badan pedangnya. Hujin, tak guna kau melawanku tanda seru Pek Hang tercekat. Ia menarik pedangnya sekuat tenaga membetut sambil menyentak, bermaksud melukai telapak lawan yang mencengkeram pedangnya. Tapi ketika pedang tak dapat dicabut dan si iblis tertawa bergelap dengan tawa mengerikan mendadaknyonya muda ini terkejut, ketika pedangnya patah tiga bagian begitu lawan mengerahkan kekuatannya mencengkeram hancur. Letak, haha, kau tak bersenjata lagi, Hujin. Pek Hang kaget bukan main. Ia berseru keras ketika pedangnya patah, dan sementara ia terhuyung tiba-tiba tangan kiri lawan meluncur maju mendorong dadanya. Tak ayal, pukulan panas menghantam tubuh wanita ini dan begitu Pek Hang menjerit tahu-tahu tubuhnya sudah terpental roboh bergulingan di atas lantai. Des! Nyonya muda ini berteriak. Ia merasa dadanya ampek, sesak, hampir tak dapat bernapas. Tapi istri pendekar Gurun Neraka yang gagah perkasa ini memekik. Ia tidak terluka, terkena pukulan yang tidak begitu keras. Artinya tidak sampat membuat ia terluka dalam. Maka begitu melengking dan melompat bangun tahu-tahu nyonya muda ini telah mencabut senjata rantainya yang memang merupakan andalan utama. Sobeng, kau cukup hebat tanda seru. Si iblis menyeringai. Memang aku hebat, nyonya muda. Kalau tidak tentu tak berani aku datang kemari. Pek Hang menggigil. Ia kaget sekali melihat lawan demikian tangguh, terutama dorongan sinkangnya yang beruap merah itu. Yang mampu membuat senjatanya tertahan bagai menemui tembok baja. Tapi terbelalak dan teringat sesuatu tiba-tiba nyonya muda ini membentak. Sobeng, kaukah yang membawa bubeng siowka pagi tadi? Laki-laki ini melengak. Dia terkejut tapi tertawa aneh dia menggeleng. Tidak, aku sebetulnya tak mengenal anak itu, hujin. Tapi kalau kau tidak percaya itu pun tak jadi soal bagiku. Dan kau tidak membawa anak itu kemari? Wah, tak perlu ku jawab. Yang pasti aku gembira melihat anak itu memusuhi kalian. Pek Hang membentak marah. Ia melompat ke depan, dan begitu mainkan rantainya tiba-tiba nyonya muda ini menerjang kembali dengan mata mendelik. Ia bertubi-tubi melancarkan serangan, tampak bernafsu sekali merobohkan lawan. Dan begitu nyonya ini mainkan rantainya dengan ilmu silat Hang Tian Lo Haikun, ilmu silat badai di samudera, maka lawan terdesak mundur seperti semula. Memang nyonya muda ini ahli mainkan ilmu silat itu, warisan gurunya si Hwasyo Gundul dari Tibet, Tabok Hwasyo yang sakti itu. Ilmu silat pengaduk lautan yang bergelombang naik turun bagai badai mengamuk. Dan begitu dia menerjang sambil mainkan rantainya ini tiba-tiba lawan keteter dengan muka berubah. Apalagi ketika tangan kirinyonya itu mainkan ilmu silat suaminya yang bernama Hong Ji Chiang, silat hawa kosong. Maka begitu Pek Hang mainkan dua ilmu es silat gabungan ini tiba-tiba lawan mendesis dan menggeram marah. Dia tak berdaya diserang seperti itu. Bagai hujan mencurah, atau badai mengamuk. Kuan Pek Hang yang girang melihat lawan dapat didesaknya mundur sudah bertubi-tubi melakukan babatan dan tamparan, mempergunakan rantai dan pukulan. Tangan kiri. Dan ketika lawan tak dapat mengelak semua serangannya tiba-tiba rantai di tangan kanannya menghantam pundak lawan. Plak. Si iblis penagih jiwa tergetar. Pek Hang girang, menyusuli lagi dua buah serangannya ke leher dan pinggang. Dan ketika suara plak-plak kembali terdengar ketika dua buah serangannya mengenai tubuh lawan tiba-tiba nyonya muda ini berseru girang, sobeng, kawakan roboh di tanganku tanda seru. Tapi si iblis penagih jiwa tertawa mengejek. Dia coba menghindar sambaran rantai yang kesekian kalinya. Tapi ketika rantai tetap menghantam dan kali ini malah mengenai mukanya hingga dia merasa kesakitan. Dan mendadak iblis ini menggetarkan tubuh, mengguncang bagai anjing membersihkan bulu. Kuan Pek Hang, jangan girang dulu kau. Lihat apa yang terjadi tanda seru dan ketika rantai kembali menyambar dirinya mendadak iblis ini tak mengelak. Dia justeru maju menyambut, mengguncang tubuh seperti anjing membersihkan bulu itu. Dan begitu rantai mengenai pangkal lengannya sekonyong-konyong terdengar suara RRTT tanda seru dan rantai tak dapat ditarik. Rantai ini melekat atau terhisap di pangkal lengan iblis itu. Dan Pek Hang yang kaget oleh kejadian itu tiba-tiba berseru tertahan. Ilmu penghisap tulang tanda seru. Dan si iblis penagih jiwa tertawa bergelak. Kau mengenal ilmu ini, Hujin? Haha, bagus itu bagus dan begitu tangannya bergerak tau-tau iblis ini telah menangkap rantai di pangkal lengannya itu. Lalu, begitu dia meremas dan menarik tau-tau rantai di tangan Pek Hang hancur menjadi bubuk. Kres. Aha Pek Hang kaget bukan main. Dia melihat rantainya hancur diremas jari-jari si iblis merah. Dan sementara dia terbelalak tiba-tiba tangan kanan lawan menyambar pundaknya. Ibu, awas tanda seru. Pek Hang mencelos hebat. Ia melihat tangan lawan sudah berada di depan pundaknya, meluncur untuk mencengkeram. Dan maklum pundaknya bakal hancur diremas seperti rantainya sendiri tiba-tiba nyonya muda ini melempar tubuh bergulingan. Beres-beres dan lantai rumah menjadi korbannya. Pek Hang yang sudah melompat bangun melihat lantai hancur dicengkeram jari-jari lawan, mengepulkan uap dan remuk bagai bubuk. Dan Pek Hang yang ngeri oleh kekuatan lawan yang demikian dasyat ini tiba-tiba mendengar tawa menyeramkan dari lawannya itu. Ya pujin, aku akan menagih nyawa tanda seru. Pek Hang pucat mukanya. Ia melihat sobeng membalikan tubuh, memandangnya penuh ancaman. Dan begitu ia terbelalak tahu tihu iblis ini mi lompat ke arahnya merenggangkan kedua jari baai cakar iblis yang ganas tak kenal ampun. Ya pujin, bersiaplah. Aku akan mencabut nyawamu. Pek Hang terpakik. Dia melihat si iblis menubruk, cepat sekali. Dan maklum dia dalam bahaya makan fonya muda ini lalu mengelak dan menendangkan kakinya ke lutut lawan. Plak tapi Pek Hang keceleh. Lutut lawan sama sekali tak bergeming ditendang ujung sepatunya, dan sobeng yang sudah tertawa menyeramkan dengan mata liar melotot menyerangnya kembali dengan penuh kebuasan. Kau tak dapat merobohkan aku, hujin. Kau tak dapat melindungi diri dari setan perenggut nyawa tanda seru. Pek Hang terpaksa berlompatan. Dia menghindari serangan lawannya, mengelaksana mengegos sini, bingung karena tak bersenjata lagi. Juga gelisah. Dan Sin Hang serta Bilan yang melihat ibu mereka dikejar ke iar sobeng dan tampak dalam bahaya tiba-tiba melengking. Sobeng, jangan ganggu ibuku tanda tanya sobeng, mampuslah kau tanda seru. Si iblis penagih jiwa terkejut. Dia melihat Sin Hang dan Bilan tiba-tiba menubruk ke depan, menggerakkan pedang mereka dengan penuh kemarahan. Tapi iblis merah yang terkekeh ini menggerakkan tangannya, menyempok ke kiri kanan. Anak-anak, mundurlah. Aku tidak mengincar jiwa kalian tanda seru. Sin Hang dan Bilan terpekek. Mereka terdorong mundur, hampir terpelanting oleh hempasan angin lawan. Tapi dua orang anak yang sudah maju kembali sambil berteriak itu tak mau membiarkan ibu mereka celaka di tangan lawan. Baik Bilan maupun Sin Hang sama-sama menerjang. Menggerakkan pedang menusuk ke sana kemari. Dan sobeng yang geram oleh gua aguan ini menjadi marah. Anak-anak, kalian tidak mau dengar nasihatku? Aku tak butuh nasihat, iblis keji. Kau telah membunuh lili dan tiga orang pembantu kami Bilan berteriak. Ya, dan kami tak akan membiarkan kau membunuh ibu, sobeng. Aku siap melawanmu sampai titik darah terakhir. Sin Hang juga menjawab. Maka sobeng akhirnya marah. Dia dikeroyok tiga oleh ibu dan anak itu, menerima tusukan dan bacokan bertubi-tubi. Tapi iblis merah yang benar-benar liai ini ternyata mampu mengatasi semua kesulitannya. Bahkan pedang di tangan Bilan maupun Sin Hang kini tak dikelit lagi, diterima tubuhnya yang tiba-tiba kebal oleh perlindungan Sin Hang. Maka ketika pedang dua orang anak itu kembali menyambar tubuhnya mendadak iblis ini memasang diri dan tidak mengelak. Anak-anak, kalian sungguh kurang ajar tak tak. Sin Hang dan Bilan terbelalak. Mereka terang-terangan. Melihat pedang di tangan mereka mengenai leher dan dada lawan. Malah Bilan masih sempat melakukan tendangan ke atas menghantam pusar lawan. Tapi pedang dan kaki yang sama-sama tak membawa hasil karena terpental itu tiba-tiba ditotok lawan dan dicengkera marah. Anak-anak, kalian minggirlah. Sin Hang dan adiknya terbelalak. Mereka tak dapat menghindar ketika atotokan lawan mengenai tubuh mereka. Maka begitu dua kali suara tuk-tuk, menyentuh jalan darah di atas pundak tiba-tiba dua orang anak ini mengeluh dan terguling roboh. Lalu, begitu sobeng melempar tubuh mereka di atas lantai sekonyong-konyong Bilan dan kakaknya lumpuh tak berdaya. Grace beres tanda seru. Sin Hang dan Bilan sama-sama melotot. Mereka melihat iblis penagih jiwa itu terkekeh, tawanya menyeramkan. Dan Pek Hang yang terkejut melihat anak-anaknya roboh tertotok melengking tinggi. Dia melakukan tamparan-tamparan sin Kang, mainkan Hong Ji Chiang dan Cap Jiokun, dua ilmu silat yang ia dapat dari suaminya, pendekar guru neraka. Tapi sobeng yang tampaknya, sudah beringas itu tiba-tiba membentak. Kuan Pek Hang, kau robohlah tanda seru. Nyonya muda ini tercekat. Tangannya yang menampar pelipis lawan mendadak ditangkap, dan begitu ia menjerit tau-tau jari lawan yang mengepulkan uap kemerahan menyambar mukanya. Tapi nyonya muda ini merendahkan kepala, dan persis jari lawan lewat di atas kepalanya. Tiba-tiba ia menendang anggau terahasia iblis penagih jiwa itu. Des! Pek Hang terbelalak. Ia mengeluh tertahan ketika kakinya tiba-tiba tak dapat ditarik, melekat di selangkangan lawan. Dan sementara ia malu dan marah oleh gerakan lawan yang mempergunakan ilmu menyedot tiba-tiba lawannya ini menotok leharnya. Nyonya muda, robohlah. Pek Hang tak dapat mengelak. Tangannya yang satu tertangkap, mau menggerakkan tangan lain namun kalah cepat. Maka begitu jari lawan mengenai lehernya tiba-tiba nyonya ini mengeluh dan terguling roboh. Lalu, begitu sobeng tertawa bergelak dan menendangkan kakinya tau-tau nyonya muda ini mencelat terlempar bergulingan di atas lantai. Haha, aku siap membunuhmu, Kuan Pek Hang. Kau tak akan mati meram oleh pukulanku. Pek Hang pucat mukanya. Dia melihat iblis itu memburunya, mengangkat tangan dan bergerotok dengan jari-jari terbuka. Tapi tepat si iblis mengangkat tangan menusuk ubun-ubunnya mendadak dari luar melayang masuk sesosok bayangan gemuk pendek. Omi Tohut, siapa ini yang berani mengancam mulit pinceng? Iblis penagih jiwa terkejut. Dia sudah menusuk ubun-ubun nyonya muda itu, penuh tenaga dan kekuatan, pandang matanya bersinar keji. Maka begitu bayangan gemuk pendek ini melompat masuk dan tiba-tiba nyelonong menangkis tusukannya. Seng iblis jadi kaget bukan main. Plak! Keduanya tergetar, masing-masing terdorong mundur. Dan Pek Hang yang melihat siapa yang muncul tiba-tiba mengeluh girang, suhu tanda seru dan pendatang baru itu tersenyum menyeringai. Dia adalah seorang Hwesio, mukanya bulat dan kepalanya gundul. Maka melihat lawan tergetar mundur dan dia sempat menyelamatkan jiwa nyona muda ini. Seng Hwesio pun menggerakkan tangannya membebaskan Totokan. Siapa musuhmu ini, Pek Hang? Nyonya muda itu melompat bangun, ia nyaris binasa di tangan lawan, masih gemetar dan terbelalak pucat. Tapi nyonya muda yang marah ini berseru, dia sobeng, suhu. Datang dan hendak membunuh Teocu tanpa ku ketahui sebab-sebabnya yang jelas tanda seru. Si Hwesio tertegun. Dia mengangkat keningnya, heran. Tapi Hwesio pendek yang bukan lain Tabok Hwesio adanya itu tiba-tiba membalikan tubuh, bersikap keren. Sobeng betulkah kau hendak membunuh murid Pin Cheng tanpa alasan yang jelas? Siapa kau? Iblis berkepala merah ini mi langkah mundur. Mukanya sedikit berubah, terlihat dari matanya yang berputar terkejut itu. Tapi tertawa mengecek tiba-tiba dia menjawab dingin, Ya, aku ingin membunuh muridmu, Tabok Hwesio. Dia berhutang jiwa pada kubelasan tahun yang silam. Eh, kau sudah mengenalku Tabok Hwesio terbelalak, terkejut bahwa lawan sudah mengenal dirinya. Namun Sobeng yang bersikap dingin itu menjenek. Aku sudah mengenalmu belasan tahun yang lalu, keledai gundul. Tak perlu kau bertanya seperti orang tolol. Omi Tohut, kalau begitu siapa kau ini? Hektometer, aku Sobeng adalah Sobeng, Tabok Hwesio. Tak perlu kau banyak cakap menanyaiku. Wah jadi Pin Cheng menghadapi musuh gelap. Iblis penagih jiwa tertawa mengecek. Dia tak menjawab, dan Pek Hang yang gemetar marah tiba-tiba menerjang ke depan, suhu, dia siluman misterius. Sebaiknya kita robohkan dia dan lihat siapa muka dibalik kedok kulit itu. Sobeng menangkis. Dia membuat Pek Hang terpental, hampir roboh dengan pukulan uap merah. Dan Tabok Hwesio yang kaget melihat kehebatan iblis ini sekonyong-konyong bergerak ke depan. Pek Hang, mundur tanda seru. Nyonya muda itu melompat mundur. Dia melihat gurunya sudah berhadapan dengan iblit berkepala merah itu, dan Tabok Hwesio yang tercengang serta terkejut melihat uap merah ini langsung bertanya, kau mahir mainkan angin tog chiang, Sobeng. Kau berasal dari Tiantok, India. Iblis ini mendengus, aku tak tahu apa itu Tiantok, keledai gundul. Tapi kalau kau ingin merasakan angin tog chiangku boleh maju bergebrak denganku. Jadi kau benar ahli angin tog chiang? Jangan cerwet. Aku ingin menagih sebuah jiwa lagi di sini. Kau mundurlah tanda seru. Tapi Tabok Hwesio terang tak mau digebah dia tertawa bergelak, dan kaget bahwa lawan tampaknya lihai mendadak kuesio ini menjadi gembira. Wah, sudah lama Pincheng tidak melatih otot, Sobeng. Kalau kau mau mengebuk Pincheng sungguh aku akan gembira. Iblis ini terbelalak. Tapi mengeluarkan suara dari hidung tiba-tiba dia mengejek. Boleh, tapi jangan menyesal kalau kau mampus, keledai gundul. Angin tog chiangku tak mengenal kasihan dalam memilih lawan. Tabok Hwesio menggoyang langkah. Dia menyeringai oleh hejekan lawannya itu, namun bersikap tenang Hwesio ini mengebutkan jubah, tertawa lebar, kau tampaknya sombong. Sekali, Sobeng. Tapi mari kita buktikan siapa yang akan roboh. Kau ataukah Pincheng lalu membentak keras tiba-tiba Hwesio ini sudah melompat ke depan memukul dada lawan dengan dorongan Sinkang. Duk. Sobeng menangkis. Dia menggerakkan tangannya menerima pukulan itu, dan begitu dua tenaga beradu untuk kedua kalinya kembali tabok Hwesio terkejut dan tergetar mundur. Wah, kau benar-benar lihai, Sobeng. Si iblis menjenek. Kalau tidak kelihai tak mungkin aku berani melawanmu, keledai gundul. Karena itu lebih baik kau mundur saja. Tabok Hwesio tertawa bergelak. Dia sudah majukan kaki dengan cepat, menampar dan mendorong kembali dengan pukulan-pukulan Sinkang. Dan begitu terdengar suara Duk-Duk dan dua pasang lengan mereka yang bertemu dan saling totok Tiba-tiba saja Hwesio ini telah berseru keras dan mainkan hangtian lohai kunnya. Dia melihat lawan benar-benar lihai, tak cukup hanya dengan mengadu Sinkang. Maka begitu bergerak cepat dengan kedua lengan berputar Tiba-tiba Hwesio ini telah berkelebat lenyap dengan pukulan menyambar-nyambar. Sobeng, hati-hati. Pinceng siap merobohkanmu tanda seru. Sobeng mengeluarkan suara dari hidung. Dia sudah diserang gencar oleh Hwesio ini, berkelebat memutari dirinya bagai bayang-bayang setan. Dan Sobeng yang melihat angin pukulan Hwesio itu menderu-deru dan jauh lebih dasyat dibanding muridnya tiba-tiba juga membentak keras dan balas menyerang. Keledai gundul, jangan sombong. Kau tak dapat merobohkan aku, hati-hatilah tanda seru. Dan begitu dua orang ini bergebrak saling pukul tiba-tiba pertandingan sudah menjadi seru sekali. Tabok Hwesio dan lawannya berkelebatan. Sambar menyambar, masing-masing berusaha mendahului. Tapi pertandingan yang sebentar saja sudah berjalan. 25 jurus ini membuat Tabok Hwesio terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa lawan benar-benar tangguh sekali. Iblis penagih jiwa itu mampu mengelak semua jurus-jurus serangannya, Hang Tian Lo Haikun yang biasanya hebat itu. Dan bahwa lawan tidak hanya mengelak melainkan mampu pula menghalau semua serangannya dengan Sin Kang beruap merah membuat Hwesio ini jadi mencelos dan terbelalak lebar. Wah tanda seru Tabok Hwesio membatin. Siapa sebetulnya Iblis penagih jiwa ini? Dari mana dia berasael? Karena melihat ilmu silatnya yang demikian hebat setidak-tidaknya dia tokoh tersembunyi yang selama ini tak dikenal orang. Siapa dia? Tapi Hwesio itu masih terus menyerang gencar. Dia tak boleh menghentikan setiap serangannya, karena itu berarti membahayakan diri sendiri. Dan ketika satu saat mereka saling pukul dan menangkis dalam gebrakan cepat tiba-tiba Iblis penagih jiwa itu membentak dan membanting kakinya. Keledai gundul, robohlah tanda seru. Tabok Hwesio terkejut. Dia sedang melancarkan serangan dalam jurus Biang Lala Menari, sebuah jurus dari ilmu silatnya Hang Tian Lo Haikun, serangan yang ditujukan ke pusar lawan dengan sinkang penuh. Maka begitu lawan membentak dan membanting kakinya sambil menangkis Tau Tau Wesio ini menjerit kaget ketika lengan lawan membentur dan menggesek kulit lengannya. Duh, S.S.H.H. Hwesio ini terpekik. Saat itu dia merasa guncangan dasyat menggetarkan tubuhnya, membuat dia hampir terjengkang. Tapi ketika lengan lawan menggesek lengannya dan mengeluarkan suara mendesis bagai api membakar kulit. Sekonyong-konyong Hwesio ini berteriak keras ketika tubuhnya mencelat dua tombak dan kulit lengannya melepuh. Ah pukulan beracun Tanda Seru! Hwesio Tibet itu kaget bukan main. Dia sebetulnya sudah melindungi diri, menjaga kulitnya dari sentuhan uap merah itu, uap panas yang menimbulkan rasa gital. Tapi bahwa uap merah itu masih mampu menerobos kulitnya dan dia bagai dibakar api tiba-tiba Hwesio ini melengking dan mencabut tasbehnya. Sobeng kau kejitan Tanda Seru lalu begitu menubruk dan mencengkeram tahu-tahu Hwesio ini telah memutar tasbehnya dan berkeritik menyambar lawan, bertubi-tubi menyerang dan menghwantam. Tapi Sobeng tertawa mengejek. Iblis penagih jiwa ini mengelap ke sana kemari, kali ini menyeringai. Dan ketika tujuh serangan Hwesio Tibet itu luput menghantam angin iblis ini berseru. Keledai gundul, lima menit lagi nyawamu terancam racun angin tok yang semakin meresap begitu kau semakin bernafsu menyerangku. Tabok Hwesio tak percaya. Dia mengira itu gertakan belaka, ancaman kosong yang tidak perlu diperhatikan. Tapi ketika tiba-tiba lengan kanannya gemetar dan semakin panas bagai dipanggang di atas api Hwesio ini jadi kaget sekali dan berubah mukanya. Tasbeh di tangan kanan yang dia pegang tiba-tiba menggigil, hampir lepas ketika lengannya diserang rasa nyari yang melumpuhkan. Dan persis dia menghantam leher lawan dengan sambaran tasbehnya mendadak Hwesio ini menjerit ketika sekonyong-konyong urat lengannya kaku, kram. Dan begitu dia berteriak dengan muka kaget tahu-tahu tasbeh yang ada di tangannya itu lepas dan jatuh ke atas lantai. Haha, bagaimana kataku tadi, keledai gundul? Tabok Hwesio pucat sekali. Dia sekarang percaya bahwa ancaman lawan tidak kosong. Bahwa dia berada dalam bahaya besar. Dan maklum lengan kanannya diserang racun hebat mendadak Hwesio itu melompat mundur dan menyambar pedang buritnya, Pek Hang yang tertegun melihat keadaan gurunya. Dan begitu pedang disambar dan dibacokan ke lengan kanannya memakai tangan kiri tiba-tiba lengan Hwesio itu kutung sebatas siku. Kerak tanda seru. Pek Hang menjerit. Iblis penagih jiwa juga terkejut, tak menyangka perbuatan lawannya itu. Tapi Hwesio Tibet yang sudah menyelamatkan jiwa dengan membuntungi lengan kanannya ini melempar pedang kembali kepada Pek Hang dan berteriak, Pek Hang, lari. Bawa anak-anak ke dalam. Biar aku yang menghadapi iblis ini tanda seru. Pek Hang terkejut. Dia melihat suhunya sudah menotok pangkal lengan, menghentikan darah yang menyembur dari buntungan lengan itu. Namun Nyonya muda yang hampir histeris oleh keadaan gurunya ini sudah melompat maju menyerang si iblis penagih jiwa. Sobeng, kau manusia kejitan dan seru iblis penagih jiwa tertegun. Dia melihat Pek Hang menyerangnya ganas, tapi mengelak mudah dia menampar pedang di tangan Nyonya muda itu. Kuan Pek Hang, aku ingin menagih sebuah jiwa di sini. Plak dan pedang Pek Hang yang terpental ke atas membuat Nyonya muda ini menjerit dan menyerang kembali. Namun tabok Hwesio tiba-tiba melompat ke depan. Dia menendang Pek Hang hingga Nyonya itu terpelanting, dan membentak marah Hwesio ini berseru, Hang Ji, bawa anak-anakmu dulu. Selamatkan mereka tanda seru. Pek Hang melompat bangun. Ia mau membantah, tapi mentakan gurunya yang kedua kali tentang Sin Hang dan Bilan membuat wanita ini sadar dan menangis. Dia melihat. Gurunya menyerang iblis penagih jiwa itu, melakukan serangan dengan tangan kiri dan dua kaki yang masih utuh, tampak beringas dan siap mengadu jiwa. Maka Pek Hang yang tak dapat membantah untuk menyelamatkan anak-anaknya segera memanggul Sin Hang dan Bilan keluar. Dia membawa dua orang anak yang masih tertotok roboh itu dengan pilu, marah tapi juga bingung, menyembunyikan mereka di tempat aman. Lalu begitu memondong anak-anaknya ini ia pun berseru pada suhunya, aku akan kembali membantumu, suhu. Jaga dia jangan sampai lolos tanda seru. Tabok Hwesio mengangguk. Dia sudah merasa girang bahwa muridnya mau membawa Sin Hang dan Bilan, menyelamatkan mereka dari ancaman si penagih jiwa ini. Maka begitu tertawa beringas dia sudah bertubi-tubi menyerang lawannya ini. Tapi sobeng mendengus. Iblis itu berlompatan, menghindar semua serangannya. Dan ketika lawan semakin marah dan penasaran karena semua serangannya lupu tiba-tiba iblis ini mi lompat mundur dan membentak. Keledai gundul, persiapkan dirimu untuk menghadap Raja Akhirat. Tabok Hwesio masih menyerang gencar. Dia tak peduli bentakan itu, membabi buta tapi mulai terhuyung karena tenaganya mulai habis. Apalagi ketika lengannya yang luka mulai pecah, darah merembes akibat pengerahan tenaga yang di luar batas. Maka ketika lawan melompat mundur dan dia mengajar tiba-tiba sebuah tendangan memapak tubuh Hwesio ini. Des! Tabok Hwesio tak dapat mengelak. Dia terguling oboh, mengeluh tertahan dan terbelalak menyelamatkan diri. Tapi baru dia melompat bangun tau-tau iblis penagih jiwa itu telah berada di depannya. Tabok Hwesio, kau ingin mati dengan meram? Hwesio ini membentak marah. Dia menggerakkan tangan kirinya, menghantam dada lawan. Tapi sobeng yang tertawa dingin tiba-tiba juga menggerakkan tangan kirinya pula menangkis. Dan begitu dua lengan beradu tiba-tiba Hwesio ini menjerit ketika lengannya tak dapat ditarik karena lekat di lengan lawannya itu, terhisap oleh tenaga sedot yang tinggi. Ah, ilmu penghisap tulang tanda seru. Si iblis tertawa bergelak. Kau mengenal ilmu ku ini, keledai gundul? Kau tahu kehebatanku sekarang? Tabok Hwesio menggerakkan kakinya. Dia menendang pinggang lawan, berteriak sambil menarik lengan kirinya sekuat tenaga. Tapi begitu kaki menendang pinggang sekonyong-konyong Tabok Hwesio mendelik ketika kakinya menempel pula di tubuh lawannya itu, tak dapat ditarik. Dan sementara dia tertegung dengan muka kaget tahu-tahu jari lawan menotok pundaknya. Beluk Tabok Hwesio terguling. Sekarang dia roboh, dan Hwesio Tibet yang terkesiap hebat oleh kekalahannya ini mendesis pucat, Sobeng, kau siapakah? Iblis ini menendang lawannya. Dia membuat Tabok Hwesio mencelat di sudut ruangan, lalu melompat maju dia mencengkeram dada Hwesio itu, membebaskan totokannya. Keledai gundul, kau lihatlah baik-baik siapa aku, RRT dan kedok yang tiba-tiba terbuka itu sejenak menunjukkan wajah seseorang. Tapi hal ini berlangsung sebentar saja, beberapa detik. Karena Tabok Hwesio yang sudah melihat muka orang berseru tertahan ketika kedok menutup kembali dan iblis penagih jiwa ini mencabut senjatanya yang mengerikan, sebuah cakar baja yang bergagang panjang. Kau tanda tanya. Tapi semuanya tak berkepanjangan lagi. Cakar baja di tangan iblis penagih jiwa itu sudah berkelebat, dan sementara lawan masih tertegun oleh muka dibalik kedok ini tau-tau senjata maut itu telah menghunjam di dada Hwesio ini. Krak! Tabok Hwesio menjerit ngeri. Hwesio itu mau menghindar, tapi kalah cepat. Dan begitu cakar baja menyambar dadanya sekonyong-konyong Hwesio itu roboh terjengkang dengan darah munkrat dari dadanya yang berlubang. Tewas. Dan persis Hwesio ini menjerit tau-tau Pek Hwesio sudah muncul kembali di luar pintu. Sobeng, kau membunuh suhu? Pek Hwesio kaget bukan main. Ia baru saja datang, maka begitu melihat gurunya tewas di sambar cakar baja yang mengerikan dari iblis ini kontan saja nyonya muda itu memekik tinggi. Ia langsung menyerang lawannya, mempergunakan pedang kedua yang tadi dipakai gurunya untuk membuntungi lengan, karena pedang pertama sudah patah di cengkeram lawannya ini. Dan begitu nyonya muda itu menjerit sambil menusukan pedangnya bertubi-tubi ia menyerang dengan ganas. Namun Sobeng mendengus. Iblis ini menggerakkan cakar bajanya, senjata yang baru kali itu dikeluarkan. Dan begitu dia membentak sambil menangkis tau-tau pedang di tangan nyonya muda itu menjelak terlempar. Kuan Pek Hwesio aku tak ingin membunuh jiwa lagi. Sudah cukup sesuai janjiku. Namun Pek Hwesio menyerang dengan tangan kosong. Ia terlampau marah oleh kematian gurunya, dan nyonya muda yang sakit hati serta metu gelap ini sudah melakukan tamparan dan tendangan bertubi-tubi ke arah lawan. Tapi semuanya luput. Dan si iblis penagih jiwa yang marah melihat nyonya muda itu tetap nekat menyerangnya tiba-tiba memasukkan kembali cakar bajanya, membentak dengan metu berkilat. Kuan Pek Hwesio, kau sungguh tak tahu diri. Kalau belum nyawa keempat tewas di tanganku tentu kau benar-benar akan ku bunuh. Pergilah dan tangan si iblis yang tiba-tiba menyambar tengkuk nyonya muda ini tak dapat dihindarkan. Pek Hwesio ketika menampar dengan keras sekali. Pek Hwesio menjerit terpelanting roboh. Dan ketika lawan menyusulinya lagi dengan sebuah tendangan tau-tau nyonya muda ini telah terlempar dan terguling roboh. Pingsan. Pek Hwesio tak tahu apa-apa lagi. Ia tak sadarkan diri untuk dua jam lamanya. Dan ketika nyonya muda itu sadar dan bangun kembali untuk kemudian menangisi mayat gurunya ternyata si iblis penagih jiwa sudah tak ada di situ. Iblis ini menepati janjinya, membunuh empat jiwa. Dan ketika Pek Hwesio masih terseduh-seduh menangisi mayat gurunya mendadak bilan muncul. Ibu, Hang Ko diculik orang tanda seru. Pek Hang kaget bukan main. Ia membalikan tubuh begitu bilan bersuara, pucat dan terbelalak dingin metel, tak berkedip. Sadar bahwa dia masih punya tanggung jawab terhadap dua orang anak ini. Tapi begitu bilan mengulang seruannya dengan kaki menggigil mendadak nyonya muda ini menjerit dan berteriak histeris. Tidak, tidak mungkin, Lanji. Kau bohong. Dan nyonya muda yang tahu-tahu berkelebat keluar itu telah meluncur ke bawah gunung bagai manusia dikejar setan. Pek Hang langsung menuju ke sebuah gua, tempat di mana dia menyembunyikan dua orang anak itu. Tapi begitu sampai di situ dan melihat ruangan gua kosong tiba-tiba nyonya muda itu terhenyek dan gemetaran pucat. Lalu begitu dia mengeluh dan memaki nama sobeng, mendadak nyonya muda ini terguling roboh dan pingsan untuk kedua kalinya. Pek Hang rupanya memang bernasib sial. Karena setelah gurunya tewas di tangan musuh ternyata putranya juga lenyap diculik orang. Dan nyonya muda yang tidak kuat oleh kejadian yang bertubi-tubi menyerangnya ini sudah tak sadarkan diri di dalam gua. Dia tidak tahu betapa Belan muncul di situ, menangis terseduh-seduh melihat ibu tirinya ini. Dan Belan yang sudah mengangkat ibunya ke atas gunung itu juga mengguguk sepanjang jalan dengan penuh kesedihan. Sampai akhirnya siang tiba ketika saat itu dua bayangan berkelebat muncul. Belan apa yang terjadi? Anak perempuan itu menjerit. Ia melihat tayah dan ibunya datang. Pendekar guru neraka dan cengbi yang baru saja tiba. Dan Belan yang menangis terseduh-seduh di dada ibunya ini langsung bicara, mengguguk sambil mengepalkan tinju. Kami kedatangan musuh ibu. Sobeng membunuh dan menculik sukong dan hang koko. Cengbi terkejut sekali. Apa? Sobeng, satu anu? Ya. Sobeng, ibu iblis penagih jiwa yang jahat dan kejam itu. Dia juga membunuh Lele dan Huhun serta Kamsui. Ah tanda seru dan cengbi yang sudah melompat ke belakang melihat ruang dalam porak-poranda. Meja kursi terbalik tak keruan, dan sementara dia terbelalak melihat semuanya itu mendadak di tembok terdapat guratan-guratan kasar. Aku yang datang pendekar guru neraka. Aku yang bertanggung jawab atas semuanya ini. Tertanda. Sobeng. Cengbi membanting kaki, siapa itu Sobeng? Hiap koko? Pendekar guru neraka berkerot giginya. Dia sendiri tak tahu. Mana mungkin menjawab? Maka pertanyaan istrinya yang disambut gelalengan kepala itu sudah membuat pendekar ini melompat menghampiri perthang. Aku tak tahu, Bimoi. Tapi Hang Mui mungkin tahu. Coba ku sadarkan dia tanda seru dan pendekar guru neraka yang sudah memeriksa istrinya melakukan tiga totokan di pundak dan punggung. Dia lega melihat istrinya itu hanya pingsan saja, tidak mengalami luka. Dan Pek Hang yang seketika bangun dan melihat suami serta madunya ada di situ tiba-tiba mengguguk dan menubruk suaminya. Yap koko, Hang Ji dibawa penjahat tanda seru. Pendekar guru neraka menenangkan guncangan batinnya. Ya, aku tahu, Bimoi. Tapi siapakah yang membawa? Pek Hang terseduh-seduh. Sobeng, koko. Iblis penagih jiwa itu yang datang kemari membunuh suhu tanda seru. Dan kau tahu siapa dia? Pek Hang menjeleng. Tidak, aku tak tahu, koko. Iblis itu menyembunyikan mukanya dalam kedok kulit berwarna merah. Tapi kau tahu ciri-cirinya? Ya, dia bertubuh sedang, sinar matanya keji dan pandai mainkan angin tok chiang dan ilmu penghisap tulang. Tanda-tanda lain. Pek Hang terseduh-seduh. Aku tak tahu, koko, aku tak tahu. Dan Pek Hang yang didekap suaminya ini kembali hampir terguling oleh tekanan batinnya yang berat. Namun pendekar Gurun Neraka memeluk istrinya, dan Cheng Bi yang lompat menghampiri memandang madunya penuh sesal. Enci Hong, maafkan aku. Kalau kita berdua ada di sini tentu kau tak akan kehilangan Hang Ji. Sudahlah, aku bersumpah untuk mencari iblis itu. Biar kau dan Yap Koko tinggal di sini menjaga bilan. Pek Hang mengguguk sedih. Aku tak menyalahkanmu, Bimoy. Setan itu rupanya datang melihat kalian berdua tak ada di rumah. Tapi aku bertanggung jawab atas keselamatan Sin Hong, Enci. Kau temanilah Yap Koko dan biarkan aku turun sekarang juga dan Cheng Bi yang siap melompat keluar tiba-tiba mencerjakan kakinya untuk berangkat pergi. Tapi pendekar Gurun Neraka tiba-tiba berseru, Bimoy, tunggu dulu. Urusan ini tak boleh diawali dengan kepala panas. Tapi aku ingin mencari Hang Ji, Koko. Aku tak akan membuat Enci Hang berduka atas silangnya Seng Anak. Tapi tidak begitu caranya, Bimoy. Kau tak boleh pergi sendiri mencari musuh yang belum kita kenal baik. CSNG Bimau membantah. Namun suaminya yang sudah mengejar dan mencekal tangannya mementak. Bimoy, jangan gegabah kau. Bukan Pek Hang saja yang berduka oleh lenyapnya Hang Ji. Tanda seru dan pendekar Gurun Neraka yang membawa kembali istrinya nomor dua ini ke dalam ruangan sudah menyuruh istrinya itu duduk. Bimoy, kita baru datang. Kegagalan kita mencari Cheng Liong tak boleh dilanjutkan dengan kegagalan berikut dalam mencari Seng Hong. Kita harus mendinginkan kepala dulu. Biarpun hati panas, dan pendekar Gurun Neraka yang sudah duduk pula di atas kursi menanya istrinya nomor satu, Hang Moi, bagaimanakah asal mula kejadian ini? Kapan iblis itu datang? Pek Hang masih menangis. Kejadian ini berawal tadi malam, Koko. Sogeng membunuh Lele dan dua orang pembantu kita yang lain setelah memecahkan kepala Hek Kau dan Pek Kau. Jadi dua anjing kita juga mati dibunuh ya. Ah tanda seru dan pendekar Gurun Neraka yang tiba-tiba berkilat matanya ini mengepal tinju. Lalu bagaimana kelanjutannya, Hang Moi? Bagaimana Tabok Lo Suhu dapat tewas di sini? Aku tak tahu, Yap Koko. Yang jelas pada saat iblis itu hampir membunuhku mendadak Suhu datang. Dia menangkis serangan itu, lalu bertempur. Dan ketika aku membawa Hang Ji dan Bilan di tempat persembunyian tahu-tahu Suhu tewas ketika aku kembali. Dan kalian tak tahu siapa iblis itu? Pek Hang menggeleng, mengguguk tangisnya. Dan nyonya muda yang amat sedih serta marah kehilangan anaknya itu tiba-tiba bangkit berdiri. Aku akan mencari Sin Hong, Koko. Aku akan mencari iblis itu sampai ketemu tanda seru. Hektometer, tenang dulu. Hang Moi, aku juga terpukul oleh hilangnya Hang Ji. Tapi kemana kira-kira mereka pergi? Mana aku tahu, Koko? Bilan sendiri tak tahu kemana kakaknya dibawa. Hektometer, ini gara-gara Bu Beng Xiaokat itu. Kalau bocah itu tidak datang dan kita tidak pergi mencarinya tentu tak akan terjadi semuanya ini. Cheng Bi mendesis, mengepahkan tinju. Dan pendekar Gurun Neraka yang mengerutkan alis melihat kejadian ini tiba-tiba bangkit berdiri. Bi Moi, tak perlu menyalahkan anak itu. Semuanya yang terjadi sudah terjadi. Tak perlu kita mencari kambing hitam. Sekarang bagaimana kehendak kalian untuk menyelesaikan persoalan ini? Aku akan mencari Sin Hong, Koko. Aku tak akan tenang kalau belum menemukan kembali anakku itu. Ya, dan aku akan membantu Enci Hong untuk mencari Hang Ji, Koko. Tak akan kembali sebelum menemukan anak itu. Baik, kalau begitu kita semua turun gunung. Tak ada yang tinggal di sini ataupun berpisah di antara satu dengan yang lain. Bagaimana pendapatmu, Hang Moi pendekar Gurun Neraka menjawab, menyetujui kehendak istrinya dan memandang Pek Hang. Dan Pek Hang yang bersinar matanya mendapat bantuan dua orang yang dicintainya ini mengangguk terhibur. Aku setuju, Koko. Dan kalau boleh hari ini juga kita pergi mencarinya. Baik, tapi baru ucapan pendekar Gurun Neraka selesai dikeluarkan mendadak tiga buah bayangan berkelebat masuk. Pendekar Gurun Neraka, selamat bertemu, yap si cu, semoga panjang umur tanda seru. Yap, Koko, aku datang tanda seru. Dan begitu tiga suara susul menyusul beriringan masuk mendadak tiga orang telah berkelebat di dalam menjura kepada tuan rumah. Mereka dua orang Hwasyo dan Tosu, sementara orang ketiga adalah seorang laki-laki muda yang gagah dengan sinar matah, tajam bercahaya. Dan begitu tiga. Orang ini masuk segera pendekar Gurun Neraka dan dua orang istrinya terkejut. Ah, kalian yang datang Bui Lo Suhu? Dan kau Tian Kong Lo Chiam Pue? Ah, selamat bertemu, selamat datang tanda tanya. Mari duduk, Jiwi Lo Chiam Pue. Mari duduk Saudara Cheng Han, kami juga baru saja datang tanda seru dan pendekar Gurun Neraka yang segera mempersilahkan tamunya sudah terburu-buru membalas hormat. Mereka adalah Bui Ho Siang dan Tian Kong Chin Jin, dua orang ketua Butong dan Chin IMG, dua tokoh yang dulu ikut membasmi perkumpulan gelang berdarah. Sementara orang ketiga yang bukan lain adalah Cheng Hon atau So Cheng Hon kakak kandung isyiri pendekar Gurun Neraka yang nomor dua, Cheng Bi, sudah tersenyum gembira bertemu tuan rumah. Tapi tiba-tiba tiga orang ini tertegun. Mereka melihat keadaan rumah yang porak-poranda, meja kursi masih ada yang terbalik. Dan ketika pandang mati mereka membentur mayat Tabok Hwesyo mendadak tiga orang ini berseru kaget. Hei, itu bukankah Tabok Lo Suhu, pendekar Gurun Neraka? Pendekar ini mengangguk. Ya, baru saja tewas, Tian Kong Lo Ciampul. Kami mendapat musibah pada saat kami tidak ada di rumah. Ah tanda seru dan tiga orang yang sudah saling berpandangan ini tertegun dengan muka berubah. Mereka tak menyangka Tabok Hwesyo tewas di situ, tapi Bui Ho Siang yang sudah merangkapkan tangannya berdoa. Omi Tohut, sungguh tak Pin Chengnya na, Yap Si Chu. Tapi semoga arwahnya tenang di alam baka. Sian Chai, Pin Chou juga tak mengira, pendekar Gurun Neraka. Pantas kami tunggu-tunggu tak pernah dia kembali tanda seru dan Tian Kong Chin Jin yang sudah menyambung dengan puja-puji. Mendoakan arwah ini mengerutkan keningnya dengan muka muram, terhenyak dengan sikap kaget. Tapi pendekar Gurun Neraka yang tersenyum pahit sudah menarik napas berat. Jiwi Lo Ciampual, Saudara Cheng Han, ada berita apakah kalian bertiga datang kemari? Apakah ada sesuatu yang penting? Bui Ho Siang mengetrukan tongkatnya. Omi Tohut, Pin Cheng jadi sukar bicara kalau begini, Yap Si Chu. Biarlah kalian berkabung dulu baru nanti kita bicara. Ah, ada persoalan apa kiranya, Lo Su Hu? Pentingkah itu? Kalau penting boleh kalian bicara saja, tak perlu sungkan dengan keadaan kami. Ah, tapi mana bisa Pin Cheng bicara, Yap Si Chu? Pin Cheng masih terkejut oleh kematian sahabat Pin Cheng ini. Biarlah Tian Kong Chin Jin saja yang bicara. Tapi Tian Kong Chin Jin juga mengelak. Wah, Pin Chou juga tak sampai hati membiarkan urusan ini. Pendekar Guru Neraka. Bicaralah So Siang Hiap saja yang bicara. Maka Pendekar Guru Neraka yang jadi terheran oleh sikap dua orang Hwasyo dan Tosu ini sudah memandang iparnya. Hante, ada persoalan penting apakah kiranya? Kalian tak perlu sungkan, bicara saja di depan kami apa adanya. Cheng Hon menarik nafas, tersenyum berat, kami sesungguhnya hendak memberitahukan sebuah berita baru, Yap Tuaku. Bahwa Ho Han Hwe yang selami ini tenang kau pimpin digemparkan seorang tokoh iblis yang jahat dan keji. Dia telah membunuh 50 orang Anggauta, kami. Dan Tian Kong Chin Jin serta Bu Ila Su Hu kali ini mendapat ancamannya. Hektometer, siapa dia? So Beng, Iblis Penagih Jiwa. Apa Pendekar Guru Neraka Terbelalak, Iblis Penagih Jiwa itu? Cheng Hon heran. Ya Iblis itu, Yap Tuaku. Kau sudah mengenalnya? Tapi Cheng Bi melompat maju, membanting kakinya. Dialah yang membunuh Guru Enci Hang ini, Han Ko. Iblis itulah yang justru hari ini datang menyatroni rumah kami tanda seru. Cheng Hon dan dua orang temannya terkejut, apa, Bim Yoi? Dia sudah datang kemari mengganggu kalian? Ya, dan dia datang pada saat Enci Hang sendirian di rumah, Han Ko. Malah Iblis itu telah membawa lari Sin Hang malam tadi. Cheng Hon tertegun. Dia dan dua orang temannya benar-benar terkejut, tapi Putra Pendekar Kepala Batu yang ruwata lebih tenang dibanding adiknya itu sudah membungkukan tubuh ke arah Pek Hang. Adik Hang, maaf. Aku tak tahu bahwa sampai sedemikian jauh perbuatan Iblis itu. Tapi bagaimana kah hal ini bisa terjadi? Kenapa Bim Yoi bilang bahwa saat itu kah sedang sendirian di rumah? Dimanakah Yap Tuako dan adik Cheng Bi saat itu? Kami sedang turun gunung, Han Ko. Kami keluar sehari untuk mencari seorang anak. Cheng Hon terheran. Siapa yang kalian cari Bu Beng Xiaokat? Bu Beng Xiaokat pendekar muda ini membelalakan mata. Apakah seorang bocah laki-laki berumur 10 tahunan yang pakaiannya compang camping? Ya, benar dia itu Cheng Bi berseru. Apakah kau tahu di mana bocah itu, Koko? Wah tanda seru Tian Kong Chin Jin tiba-tiba menimbrung. Aneh kalau begitu, Yap Hu Jin. Kami memang telah bertemu dengan anak laki-laki itu yang membawa medali naga. Cheng Bi tertegun. Di mana kalian bertemu dengannya, Lor Chiampo? Di luar Dusun Cihbun, di perbatasan kota Heng Lo bersama seorang laki-laki yang tidak pintu kenal. Hektometer, Cheng Hon kembali ikut bicara. Dan dia membawa medali naga. Bimoy, sungguh aneh bagaimana anak itu bisa mendapatkan medali yang menjadi tanda kepercayaan pangeran Kau Chien ini. Apakah Yap Tuako tahu siapa anak itu? Cheng Bi melengking, dia anak siluman Tok Sim Sian Li, Hanko. Dia anak setan yang telah membuat kami susah itu. Pendekar Gurun Neraka mementak. Bimoy, tak perlu kau menjelek-jelekan anak itu. Kita belum mendapat kepastian tentang siapa sebenarnya anak ini. Cheng Bi sadar. Ia mendapat kedepan Pek Hang, yang memberi isyarat bahwa suami mereka terpukul apabila membicarakan Bu Beng Xiaokat di depan orang lain. Karena membicarakan anak itu berarti membuka luka hati suami mereka dari hubungan gelapnya dengan Tok Sim Sian Li, meskipun suami mereka tak bersalah dalam hal ini. Dan Cheng Bi yang sadar akan kebenciannya terhadap iblis bertina itu sudah menundukkan kepalanya dengan mulut terisak, menyesal tapi juga penasaran. Sementara Cheng Hon yang sudah mendengar seruan adiknya itu membelalakan metu dengan heran. Jadi dia anak iblis bertina itu, Yap Tuako? Pendekar Gurun Neraka menarik nafas. Aku belum tahu benar, Hante. Kami sedang menyelidikinya untuk membuktikan itu. Tapi sudahlah, urusan anak ini tak begitu. Penting bagi kalian. Sekarang setelah berita tentang Sobeng masih adakah berita lain? Bu Iho Siang kali ini melangkah maju, justru ini yang penting sekali, Yap Si Chu. Karena setelah Sobeng muncul menggemparkan dunia kami tiba-tiba kehilangan pedang komando. Pangeran Ko Chien hampir bunuh diri. Pedang pusakannya hilang. Pedang yang mana lo suhu pedang medali naga. Ah, bukankah itu tersimpan di dalam istana, lo suhu? Ya, tapi sebulan yang lalu pedang itu lenyap, Yap Si Chu. Dan pangeran jatuh sakit karena ini pertanda buruknya keadaan bagi kerajaan Yueh. Ah, tanda seru pendekar guru neraka tertegun. Dia jadi terbelalak memandang tiga orang itu, dan Tian Kong Chin Jin yang menarik napas segera menimpali. Dan ini berarti Ho Hon Hwe tak mempunyai kekuatan gaib untuk membantu kerajaan, pendekar guru neraka. Karena seperti yang telah menjadi kepercayaan pangeran bahwa hilangnya pedang itu akan membuat suam kerajaan untuk menanti datangnya puing-puing kehancuran total. Semua orang terdiam. Mereka saling pandang, tampak kecut dengan perasaan tidak enak. Dan pendekar guru neraka yang mendelong oleh berita ini tiba-tiba bergebar. Dia jadi teringat akan keadaan dirinya sendiri. Betapa mendung kedukaan tiba-tiba muncul. Terbukti dan tuasnya Tabok Hwe Sio itu dan hilangnya Sin Hong, bersamaan dengan munculnya Tok Sim Sian Li dan Bu Beng Siao Kat, dua orang yang sama sekali tidak disangka kehadirannya itu. Dan bahwa kini pedang medali naga yang merupakan pedang sakti dari istana juga hilang tak diketahui rimbanya tiba-tiba pendekar ini menjadi gelisah. Sebenarnya, pedang itu adalah senjata yang menjadi simbol dari perkumpulan hohon Hwe ini. Perkumpulan para patriot yang dipimpinnya atas dasar permintaan pangeran Kau Chien, pangeran yang menjadi raja muda kerajaan Yueh yang kini menjadi taklukan negara Wu akibat kalah perang. Dan pangeran Kau Chien yang diam-diam menaruh sakit hati atas kekalahannya itu sudah merencanakan secara diam-diam untuk memberontak, menyerang negara Wu dengan siasat sematang-matangnya karena sejak kekalahannya dulu pangeran ini tak boleh lagi mendirikan bala tentara. Pangeran Kau Chien dibebaskan beberapa tahun yang lalu atas dua ikatan pokok, syarat yang membuat pangeran ini mandah menerima karena dia ingin bebas. Yakni pertama dia diharuskan membayar upeti setiap tahun sebagai tanda setia kepada Wu Sedang yang kedua ialah kembali ke Yueh tapi tak boleh mendirikan bala tentara atau pasukan. Dan pangeran Kau Chien yang tentu saja tak dapat menolak dua syarat itu setiap tahun selalu memberi laporan membawa banyak perhiasan dan kain-kain sutra kepada junjungannya selama waktu-waktu yang ditentukan. Tapi akhir-akhir ini Wu mulai keterlaluan. Pangeran Fu Chai, yang saat itu menjadi raja muda Wu mulai minta dikirim wanita-wanita cantik. Dia tak puas hanya dengan benda-benda perhiasan maupun kain sutra yang merupakan benda mati itu, Minta di samping tetap dikirimnya upeti berujud benda-benda perhiasan juga Yueh diminta untuk mengirim benda-benda hidup, yakni wanita-wanita cantik itu yang harus dicari di seluruh pelosok bahkan dusun-dusun yang ada di wilayah Yueh. Dan pangeran Kau Chien yang mula-mula tak keberatan oleh upeti tambahan ini menuruti permintaan Wu agar tidak mendapat kesulitan. Namun celaka. Dua tahun yang lalu dia mendapat permintaan yang mengejutkan dari raja muda Wu itu Fu Chai tidak puas dengan wanita-wanita yang dikirim, Minta Agar. Seorang kembang istana bernama Kyok Hwa dikirim untuk menutup kekecewaannya. Padahal Kyok Hwa adalah selir terkasih dari pangeran ini. Dan pangeran Kau Chien yang tentu saja marah oleh permintaan itu hampir berontak. Tapi Fan Li, seorang panglimanya yang selama ini mendampinginya dalam suka dan duka sempat memperingatkan. Hinaan itu harus diterima, betapapun pahitnya. Karena Yueh yang tidak mempunyai bala tentara lagi tak mungkin sanggup menyerang musuh yang saat itu menjajah mereka. Dan pangeran Kau Chien tunduk. Dia sendiri diharuskan mengantar selirnya itu, Kyok Hwa yang selama ini menjadi kembang cintanya. Dan meskipun dengan perasaan hancur pangeran itu menuruti kehendak itu, namun dam dua kebencian serta dendam pangeran ini bertumpuk dan membakar dadanya. Kaliu tidak ada Fan Li di situ mungkin pangeran ini sudah lama membunuh diri. Karena sesungguhnya hinaan-hinaan berat dialami berkali-kali oleh pangeran ini sejak dibebaskannya dia dari istana Wu yang waktu itu menyuruhnya menjadi Manor Istael Kuda. Pelayan istana yang tiap hari galang gulung dengan tahi kuda. Dan pangeran Kau Chien yang selalu mendapat hiburan dari panglimanya yang satu ini akhirnya kian lama kian menjadi tabah. Terima kasih telah menonton!